Yang memersa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Campi kiam meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Provinsi Campi, mencatat hingga September 2023 telah mencapai 168 laporan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Campi, Asinoprini, mengatakan sejak Januari 2023 hingga September 2023 sudah mencapai 168 kasus terlapor perempuan berjumlah 53 orang, anak 111 orang, dan laki-laki 4 orang. Dengan rincian 21 orang anak mengalami kekerasan fisik, 100 orang dengan kekerasan psikis, 75 korban kekerasan seksual, dan 3 penelantaran. Sementara sebanyak 9 orang perempuan mengalami kekerasan fisik, 35 kekerasan psikis, 16 orang mengalami kekerasan seksual, serta 6 penelantaran. Menurutnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami peningkatan, yakni tahun 2020 ada sebanyak 128 laporan, tahun 2021 sebanyak 134 laporan, dan 2022 sebanyak 188 laporan. Kalau jumlah totalnya peningkatan ya, karena jumlahnya pada sampai hari ini, minggu kemarin 168 jumlah kekerasan perempuan dan anak. Jadi 111 anak, terus 53 perempuan, dan 4 adalah laporan. Nah, kasus ini kalau perempuan biasanya kekerasan dengan 5 tahun. Memang kasusnya orangnya jumlahnya perempuan itu 53 orang ya, tapi satu orang bisa mengalami beberapa kekerasan. Misalnya, mengalami kekerasan fisik, dia juga mengalami kekerasan psikologis. Makanya satu orang bisa 3 kasus sampai 4 kasus. Kalau kasus anak, banyaknya itu pencabulan. Kata-kata terhadap anak, pencabulan dan fisik, asan-fisik anak biasanya ya. Kekerasan fisik anak-anak memang banyak terpensi, kadang-kadang orang-orang khususnya tidak terpensi. Sebenarnya kalau fisik, biasanya mereka mengalaukan, terus betul dan sebagainya. Tapi kalau kekerasan seksual, memang tokohnya banyak. Kayak di TPPU, pengalaman ekonomi ya. Kemudian peluang perhatian orang tua, ketahanan keluarganya kurang juga. Itu kalau kakutus terpensi seksual anak. Karena pelakunya adalah orang-orang terdekat. Bahkan ada beberapa kasus kami di tahun lalu itu incest. Membuatnya sendiri, bapak dirinya, dan sebagainya. Mengingat tahun 2023 masih ada beberapa bulan lagi, peluang kemungkinan penambahan kasus pisah saja terjadi. Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, ASI berharap semua pihak dapat ikut serta terlipat, mulai dari pemerintah serta instansi terkait lainnya, untuk saling berganding tangan dengan terus mensosialisasikan penjagaan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melalui upaya lainnya. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.